Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita menyesalinya besok dan gurunya kalau udah hidup, kalau masih hidup, ini burunya nih, tembaran dilatengin. Terima kasih bu, bapak, saya udah alhamdulillah. Sayang bapak juga ngajarinya ini, 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 ini. Kita baresin ya sekarang. Apa yang menjadikan sini? Ini, terus kalian. Ini yang menjadi perhatian untuk abad 21. Jadi, terus kalian, ini bukan barang baru, ini bukan buatan saya. Saya mengadopsi dari yang dibuat oleh Sepakatan Global Economic Forum tahun 2015. Di situ dibuatkan proyeksi pendidikan abad 21. Lihat, nomor satu. Kualitas karakter. Dua, literasi dasar. Tiga, kompetensi. Nah, pertanyaan yang dasar buat saya adalah, apakah aplikasi-aplikasi teknik-teknik yang dibuat sekarang menumbuhkan tiga hal yang dibutuhkan di masa depan? Menumbuhkan? Menumbuhkan itu atau tidak? Karena kalau tidak, maka kita ringgi lagi. Saya tadi ulang, jangan sampai aplikasi yang kita miliki, teknik yang kita miliki, menyelesaikan tantangan persekolahan. Oke? Yang kita butuhkan adalah menyelesaikan tantangan pendidikan. Oke? Ini bukan persekolahan, ini pendidikan. Lihat komponen paling kanan. Kompetensi. Berpikir kritis, berpikir kemampuan kreativitas, komunikasi kolaborasi. Yang kiri itu karakter. Saya, kalau Bapak Ramajan, kalau diskusikan panjang, ini terlalu panjang di situ. Tapi saya ingin sampaikan dulu sedikit, terkait dengan kualitas karakter. Ini bangsa Indonesia ini punya tantangan di situ, soal moralnya. Kita punya isu moral di situ. Apa? Indikasinya. Korupsi itu sebanyak. Ada persoalan integritas itu. Ini ditumbuhkan. Tapi cara menumbuhkan karakter itu, kita kan selamatkan pendidikan karakter itu penting. Tapi sering yang kita bayangkan, karakter itu moralnya saja. Karakter itu dua. Ada karakter moral, karakter kinerja. Ini satu, berintegritas, jujur, empati, rahmat, rahim, kelas asin, keberanian. Itu karakter itu. Tapi jangan lupa kinerja. Kita kan tidak ingin, jujur, malas. Jadi satu tuh, anaknya jujur, tapi malas. Jujur, tapi tidak kerja keras. Tapi sisi lain, kerja keras, jujur, ulek, culas. Bahaya itu. Kita ingin tumbuhkan dua-duanya. Dan kebanyakan mindset kita kalau bicara tentang karakter yang dibikinkannya, moral saja. Padahal karakter itu ya moral, ya kinerja. Great Hindu ini dibuat oleh anak-anak yang kinerjanya baik, bukan? Bahwa moral. Tidak berakhir-akhir ke hulu, benang-benang kemudian. Ketepian. Apa itu? Itu bukan kreasi. Imitasi. Itu imitasi. Kita mengkreativitas yang dikopikan terus-menerus, kita kreasi. Berikan selebar kertas, suruh gambar. Keluar gambarnya apa? Dua gunung dengan mata hari di tengah. Benar nggak? Se-Indonesia tidak begitu. Kita di sekolah memproses kreatifnya itu imitati. Imitasi. Karena kita cara menghubungkan kayak menghubung 8-7 tadi. Tonton sekalian, pemilik masa depan adalah mereka yang bisa menjawab pertanyaan pertama dan mampu menjawab pertanyaan kedua. Di situ, jenis pertanyaan kedua. Pertanyaan tentang kreatifitas. Yang saya khawatirkan, kita rame-rame menyiapkan diri jawab pertanyaan pertama terus. Karena itulah yang disebut sebagai suksesnya hari ini. Tiap angkanya. Makanya saya katakan, great video membantu dengan menyelesaikan masalah per sekolah. Karena per sekolahnya masih terjemah di situ. Kita lagi dalam prosesnya harus membebaskan diri itu. Dari jepangannya itu. Masuklah yang kedua. Ini baru komponen aspek kreatifitas saja itu. Belum nanti yang kedua. Soal critical thinking, soal communication, soal pola koreksi. Jadi, saya berharap teman-teman semua, bayangkan ke depan, ini harus muncul. Kalau anak Indonesia itu kreatif. Sekolahnya yang kurang. Anda bisa kreatif? Karena, coba lihat. Nah, tidak ada yang kurang menurut kreatifitas. Tetapi di dalam proses pembelajaran di sekolah, sering tidak memunculkan ruang bagi kreatifitas. Contoh paling sederhana, ekskul kita dari jaman ayah saya, sampai saya, sampai anak saya, kira-kira ekskulnya sama tidak? Sama. Sama, jaman sudah berubah. Berubah. Nah, saya berharap. Teman-teman yang sudah ada di kreatif ini. Menunggukan diri itu. Jangan hanya membuat anak-anak punya prestasi tinggi, tapi sesungguhnya itu jenis-jenis pertanyaan 8x7. Saya tadi bawa ke alat ini. Contoh sekalian. Alat ini dibuat oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan 8x7. Tapi konten yang beredar luas di tempat ini adalah orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan jenis yang kedua. Itu yang beredar. Betul, saya. Karena itu kita butuhnya justru orang yang bisa dua-duanya. Jangan sampai hilang. Kalau kita hanya mengkaper yang nomor 1, kita merasa hari ini hebat. Prestasi macam-macam, dibimbing macam-macam. Tapi, kita tidak menyiapkan diri untuk besok. Padahal besok, soal ujiannya ganti. Soal ujian hari ini, misalnya nih, terima kertas isinya 15 pertanyaan. Itu soal ujian hari ini. Besok terimanya kertas kosong, teman-teman. Terimanya kertas kosong, terus kita bingung. Terus jawab apa di sini? Ya, nggak usah bingung. Anda di polisi, Anda buat saja. Besok pertanyaannya, what can you create? Bukan hasil yang ada di dalam hapalan kita. Bukan dari hasil apa yang kita baca sebanyak mungkin mirip di dalam jawaban. Nah, Grand Edu punya peluang. Kenapa Grand Edu ini banyak pendidiknya, banyak guru-gurunya? Masuk ke anak-anak bukan sekedar aspek yang pertama, tapi masuk ke anak-anak dengan aspek yang kedua. Tadi saya gunakan pantun semata-mata untuk kemudahan. Karena kalau ngobrol di sini, ilustrasi kreatif kita sepaling mudah menggunakan pantun. Bisa lukis, tapi lama. Bisa patung, tapi lama. Bisa proper client, apa? Teman-teman lain. Tapi saya gunakan pantun, tapi paling mudah. Untuk menggambarkan bahwa yang dibutuhkan kita sesungguhnya yang disebut sebagai kreatifitas, critical thinking, dan lain-lain. Termasuk critical thinking. Mohon ditumbuhkan. Critical thinking ini adalah skill yang harus jadi kebiasaan. Saya khawatir di kita tidak ditumbuhkan critical thinking secara serius. Dan critical thinking itu adalah salah satu benteng paling ampuh untuk menghadapi ekstremisme. Ekstremisme itu hadapinya pakai critical thinking. Saya beri contoh. Tentu ekstremisme. Dapat SMS, dapat WA, tawaran. Anda invest ke saya 30 juta. Dalam waktu 3 bulan nanti jadi 90 juta. Itu ekstremisme. Dan ekstremisme itu jangan dibayangkan agama saja. Kita kalau dengar ekstremisme berarti agama tidak. Ekstremisme itu dalam banyak sektor. Di bisnis pun ada ekstremisme. Dan banyak yang terbawa bukan? Cuma kalau yang terbawa bisnis bisa dilaporkan polisi. Kalau terbawa ekstremisme yang lain bisa dilaporkan. Karena kan pikiran. Kita ekstrem mana mungkin 30 juta, dalam 3 bulan jadi 90 juta. Tapi bagi kita yang sudah sekolah, kita ingat di dunia bisnis, yang mengerti tentang berpikir sistematis, kritis, info begini itu dengan mudah ditolak. Kita kenapa punya hoax yang beredar luar biasa? Tidak ada critical thinking. Critical thinking itu membuat semuanya kita terima telan sebar. Critical thinking. Jadi, communication, collaboration, dan lain-lain jelas saja. Jadi, buat teman-teman semua, harapan saya dengan kegiatan seperti ini, hadirnya teknologi itu membuat kita bisa bekerja dengan cara yang berbeda. Jangan sampai teknologi itu hanya begini, doing more of the same thing. Mengerjakan lebih rumit, lebih banyak untuk hal yang sama. Saya paling gemes kalau lihat ada ruang kelas, pakai smart board, tapi gurunya ngajar seperti pakai black board. Jadi, pakai kapur, pakai itu. Tapi, pakai smart board kemahalan. Mahalan. Kalau sudah bisa pakai alat yang smart, maka penggunanya harus juga smart. Kalau tidak, tidak ada artinya alat-alat ini. Jadi, buat teman-teman semua, di kreatif ini saya berharap banyak. Ini adalah anak-anak kreatif, muda, bedanya anak muda semua orang tua itu apa sih? Disebut muda itu, place kriteranya apa? Yang di sini, yang di ruangan ini muda apa tuan? Ngaku aja muda. Kita muda apa tuan? Ya, ada muda akhirnya. Saya punya rumus terhana soal muda tua. Berapapun jumlah hitungan tahun sejak lahirnya, meskipun jumlahnya banyak, jika yang dipikirkan adalah masa kini dan masa depan, sesungguhnya dia masih muda. Berapapun hitungan tahun. Tapi juga, sekecil-kecil hitungan tahunnya, kalau yang dipikirkan dalam masa lalu, maka dia sejauhnya sudah tua. Jadi, amanat nomor 20-an, 30-an itu muda apa tuan? Tergantung apa yang dipikirkan, kalau anda pikirkan dulu, jadi kalau anda lihat, ada orang cerita, pidato, seramah, ngomong mulainya dengan kalimat, dulu, tadi sudah tua. Tapi kalau anda mulai dengan besok, maka anda sudah masih muda. Karena muda tua itu ada kriterianya, 30, 31, 32, 33, enggak ada. Kalau 31,5 gimana? Enggak ada. Muda tua itu mindset perspektif. Karena itu, buat teman-teman semua, saya percaya di Great Edu, isi anak-anak muda. Anak-anak muda. Karena mereka memandangnya ke depan, menyiapkan anak-anak number. Harapan saya, adalah ini membekali. Saya nanti ingin, kalau boleh saya tutup nih, buat Great Edu, ingin nanti 10, 15 tahun yang akan datang, anak-anak yang pernah mengalami proses pembelajaran lewat Great Edu ini, akan bisa menengok ke belakang, dan mengatakan bahwa, keberhasilan yang saya dapatkan sekarang, salah satunya, dibantu oleh Great Edu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies, Bapak Zodaya. Terima kasih telah menonton!